Halo Assalamualaikum Sobat Juragan Perjuangan Untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi tips atau apa namanya tutorial Bila mana terjadi gas langka atau saat memasak tiba-tiba kehabisan gas dan tidak punya uang untuk membeli gas LPG Nah bagaimana cara membuatnya silahkan simak terus tutorialnya dengan bahan seperti ini ini kaleng roti sama kaleng rokok kalau tidak ada kaleng rokok ya diganti dengan kaleng susu nah pertama kita buat lubang di sini ya teman-teman sini kotak ini Oke kita garis dulu pakai ini penggaris seret pertama kita garis pakai ini sepedol nah seperti ini seret garis-garis gini ini nanti dipotong ya teman-teman nah gini terus dipotong kotak gini bentar saya potong oke ini saya potong di sini dulu kasih lubang potong dulu setelah dilubangi dipotong pakai gunting penggaris gini topong kini ini nah ini sudah hati-hati dengan potongan seperti ini ya teman-teman setelah itu kita rapikan sebelah sini kita tutup-tutup kita lipat ke dalam biar aman nanti kita lipat dulu dengan cara ditukup-tukup setelah ditukup-tukup tadi dirapikan yes seperti ini ya teman-teman dirapikan nah setelah dipotong tadi terus dirapikan seperti ini kemudian dilubangi bagian atasnya sini dilubangi besar-besar gini ya oke kita lubangi dulu setelah dilubangi kayak gini dirapikan agar nanti tidak membahayakannya ini dirapikan terus selanjutnya kita lubangi kaleng rokok ini dengan dilubangi ini buat sumbunya nanti dilubangi sebanyak mungkin seperti ini ya teman-teman dilubangi semua ini kemudian nanti ini dikasih tisu atau sumbu kalau tidak punya sumbu kompor kalau tidak punya sumbu kompor dikasih tisu saja nah kalau tidak ada tisu bisa dikasih dengan kapas seperti ini oke kita masukkan satu persatu kapasnya nah ini teman-teman sudah terpasang semua kapasnya saya tidak punya tisu tidak punya sumbu saya pakai kapas seperti ini terus kita masukkan minyak gorengnya oh iya ini dilubangi sedikit biar nanti tidak meledak ini dikasih lubang oh malah meletot oh ini dimasukkan dulu nah ini dikasih lubang satu saja buat angin ya teman-teman kita masukkan minyak gorengnya masukkan terus kita masukkan sumbunya seperti ini kita tarik dulu biar lebih besar nanti nyalanya kita masukkan kita tunggu sampai minyaknya nanti meresap disini ya teman-teman terus masukkan sini kalau kurang tinggi bisa diganjel nah kalau kurang tinggi bisa diganjel pakai oke nah ini nah nanti gini oke kita coba nyalakan kompornya yang ini belum bisa ini ada yang bisa ada yang belum soalnya belum meresap semua ini nah seperti ini ya oh belum nyala semua oke kita masukkan ke dalam tungkunya terus masak airnya sudah nyala semua itu teman-teman bisa kalian lihat itu sepertinya kurang tinggi itu ya terus nah ini hasilnya seperti ini ya teman-teman kompor tenaga minyak goreng bisa menggunakan minyak goreng baru ataupun bekas jadi ini sebagai alternatif jika tabung jika gas LPG nanti langka atau saat anda memasak tiba-tiba gasnya habis kita gunakan alat seperti ini atau bisa juga digunakan untuk saat kita camping atau kema oke teman-teman demikian tutorial cara membuat kompor alternatif dari bahan bekas berbahan bakar minyak goreng jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifnya terima kasih dan tetap berkarya wassalam